Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Apa yang ada di benak anda ketika kemudian mendapati keputusan ini Pak Asnawi? Kita hanya dapat posisi hanya 69,4 persen dari keputusan nasional. Jadi artinya kurang lebih 30,6 persen kita mesti melakukan impor. Nah salah satu impor daging yang harus dilakukan oleh pemerintah, nah ini atas kelangkaan atau kekurangan daripada ketersediaan dalam ketahanan pangan. Dan salah satunya adalah kita melakukan impor daging, tapi yang diamanahkan oleh pemerintah kepada PT Berdikari. Sebanyak ulang lebih untuk satu tahun ini adalah 20 ribu ton, seperti itu. Nah untuk saat ini, keterangan kami setelah bertemu beberapa kementerian termasuk Direktur PT Berdikari Pak Hari Warga Negara, bahwasannya saat ini daging dari Brazil sudah masuk ke Indonesia, sudah tanda di Pelabuhan Tanjung Krius, itu sebanyak kurang lebih ada 19 kontainer, seperti itu. Kalau melihat dari 19 kontainer dikalikan 28 fit, itu nampaknya kita masih kurang. Sedangkan kita berbicara kebutuhan tiga provinsi, di mana saat ini Jakarta, Banten, termasuk Jawa Barat adalah daerah tingkat konsumsi tertinggi di tingkat nasional, yaitu 60 persen dari tingkat konsumsi yang ada. Dalam posisi ini, untuk mendekati, menghadapi hamil dua bulan setiap Ramadan hingga hamil tiga menjelang haria Idul Fitri, kurang lebih kita membutuhkan adalah 46.798 ton. Yang terbiri dari dua umpun, unsur pertama adalah sapi siapotong kami butuh 114.350 ekor, sedangkan untuk daging beku dalam bentuk sapi dan kerba, kita menunjukkan full emas kebutuhan itu adalah 26.740 ton. Nah, saat ini, ketersediaan daripada stok yang ada, bahwasannya kitlet salah satu yang berperan untuk mengisi daripada kebutuhan impor sapi siapotong, dari jumlah 112.000 ekor yang ada, pas kapal lain hanya bisa dikeluarkan kurang lebih 25.000 ekor untuk Indonesia. Nah, kalau kita perhitungkan, jika memang kebutuhan sapi hanya sebatas diberikan 25.000 ekor untuk kebutuhan nasional, maka kalau 60 persen, hanya 3 provinsi mendapatkan 15.000 ekor. Kita bisa bayangkan, jumlah yang kita buktikan adalah kurang lebih satu siapotong adalah sebanyak 142.350 ekor setara dengan 20.011 ton, seperti itu. Jadi, cukup panjang, kurang lebih adalah 99.650 ekor. Terima kasih telah menonton!